Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat TK, Pondok Kintamani Channel bagaimana kabarnya untuk Sobat sekalian Di siang hari ini saya akan memanen Antorium Hockeri Garuda Batang Merah yang saya miliki ini Indukan Hockeri Garuda ini memiliki beberapa manggar ya teman-teman Ada yang sudah mulai mengisi tetapi ini isi buahnya tidak terlalu banyak ya Dan yang ini belum ada isinya Ini yang masih ada benang sarinya Dan yang ini juga belum ada isinya dan mudah-mudahan isi dari buahnya nanti bisa banyak ya teman-teman Yang inilah yang akan kita panen Terlihat jelas ya teman-teman, buahnya ini sudah sangat matang Yuk teman-teman, kita langsung potong saja buah Antorium Hockeri Garuda ini Setelah dilakukan pemotongan, selanjutnya saya akan menunjukkan cara penyemayan biji Antorium Hockeri ini Baiklah teman-teman, kita mulai saja cara penyemayannya Caranya ini sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman Kita keluarkan biji dari manggarnya ini Kita kupas kulit buahnya untuk mengambil biji yang nantinya akan kita tanam Selanjutnya itu kita rendam biji Antoriumnya di dalam wadah yang sudah berisikan air Kurang lebih selama 1 jam Ini setelah dilakukan perendaman Teman-teman bisa melihat sendiri lendir yang sudah tidak menempel di biji Antorium ini Selanjutnya kita keringkan dan mulai proses penanamannya Di penyemayan kali ini saya menggunakan tisu sebagai media tanamnya Media tanam ini sangat sederhana dan mudah didapatkan ya teman-teman Hanya menggunakan tisu saja Untuk penanamannya seperti biasa diberikan jeda Untuk penyiramannya biasanya saya lakukan di pagi dan sore hari Dan juga teman-teman harus menjaga kelembapan media tanam tisu tersebut Letakkan di tempat yang teduh dan jauhkan dari sinar matahari secara langsung Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Untuk mencoba menanam biji Antorium ini Jangan pernah takut mencoba dan terus berusaha Semoga sukses Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!